Sampai ke kampung halaman, dengan pun perjuangan... Sederallun 22 nelayan Aceh Timur yang sempat ditahan di Myanmar tiba di kampung halamannya, ditandai dengan pesijuk yang dilakukan di kantor kecamatan Idirayu. Namun Sederallun masih ada dua nelayan lainnya, yakni Jamaluddin dan Zulfadli, yang hingga kini masih ditahan di Myanmar. Keluarga keduanya meminta pihak terkait membantu proses kepulangan Jamaluddin maupun Zulfadli. Keluarga terutama anak-anak bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan keduanya sejak enam bulan ditahan di Myanmar. Jamaluddin, Sederallun memiliki seorang istri dan tiga anak yang masih kecil, sementara Zulfadli juga menanggung dua anak yang masih kecil. Dari Idir, Seni Hendry, Serambion TV. Dari Idir, Sederallun memiliki seorang istri dan tiga anak yang masih kecil. Dari Idir, Sederallun memiliki seorang istri dan tiga anak yang masih kecil. Dari Idir, Sederallun memiliki seorang istri dan tiga anak yang masih kecil.